Intro Mereka lalu disuruh Pak Tarmo agar mengambil kartu warna-warni Yang mana mereka yang mengambil warna kartu yang sama maka harus titur satu kamar Yowul kemudian memperkenalkan siapa saja yang tinggal di satu kamar bersama Sam Pertama-tama adalah dirinya sendiri Kemudian Soho Banryu dan Mo Myung Kelanjutan episode kemarin Sam diperkenalkan oleh Yowul Bahwa dirinya Soho, Banryu dan Mo Myung akan berada dalam satu kamar bersamanya Kesokan harinya Banryu dan Soho kembali berkelahi di kamar mereka Saat mereka bertarung, tiba-tiba mereka dilempar dadu oleh Sam tepat mengenai wajah Banryu Di luar huarang yang lainnya heboh karena mengetahui bahwa dalam satu kamar ada musuh bebuyutan yaitu Banryu dan Soho Banryu yang tak terima dilempar dadu pun lantas mencekik Sam sampai dirinya tak bisa bernafas Banryu mengungkapkan alasannya atas ketidaksukaannya terhadap Mo Myung Tak lama itu Mo Myung yang tertitur lalu terbangun dan langsung memukul Banryu Merasa tak terima lantas Banryu menyerang Mo Myung Walaupun begitu Banryu bukanlah tandingan Mo Myung Banryu menghina Mo Myung bahwa dia hanya pemuda desa miskin yang tak punya apa-apa Soho lalu memisahkan mereka namun kini Soho malah kembali bertarung kepada Banryu Tak lama lalu penjaga huarang pun masuk Para pasukan huarang mencoba melawan penjaga tersebut namun hasilnya sia-sia Setelah kejadian tersebut asisten pak termo memberi instruksi kepada huarang tentang tata tertib termasuk tidak boleh keluar rumah huarang Mereka harus mandiri dan tak boleh membedakan status sosial Saat mereka tengah mencuci Mereka kembali ingin ribut namun hal itu tak jadi sebab penjaga telah mengawasinya Selanjutnya dalam aturan tersebut mereka harus selalu bangun pagi Mereka juga diperbolehkan keluar asrama setiap 10 hari sekali Mereka juga harus mandi bersama Saat makan bersama Banryu kembali berulah lagi Dia meledek Mo Myung yang berasal dari desa Namun disitu Mo Myung masih tidak termakan oleh omongan Banryu Banryu lalu menyeder ahru selaku adik Mo Myung dengan sebutan penyanyi erotis Sam yang ikut mendengarnya pun menyuruh Mo Myung agar memukul Banryu Mo Myung lalu pergi berharap emosinya bisa terkontrol Acara pertemuan peserta huarang sebentar lagi akan diadakan Mereka berkumpul dan menunggu pak termo di aula Kala itu lagi-lagi Banryu membuat ulah Dia mengejek Mo Myung lagi guys Dengan penuh ketenangan Mo Myung bilang ke Banryu bahwa dia tak akan sedikitpun terpancing oleh omongan Banryu Banryu lalu mengukapkan isi hatinya bahwa dia sama sekali tak menyukai Mo Myung masuk di warang Hingga disitu puncanya Banryu kembali melecehkan ahru Sam yang mendengarnya pun ikut panas Sam lalu menarik tubuh Banryu lalu dilanjutkan dengan boke mentah Mo Myung ke arah wajah Banryu Banryu puas karena bisa memancing emosi Mo Myung Soho yang melihatnya pun ikut campur dan langsung ikut-ikutan membawa ke Banryu Sejak kejadian itu mereka berkelahi hingga menyebabkan semua peralatan aula hancur Tak lama lalu penjaga dan Pak Tarmo pun datang Pak Tarmo lalu memarahi warang karena sudah melanggar peraturan Pak Tarmo lalu bertanya siapa yang memulai pertengkaran tersebut Mo Myung lalu mengakui bahwa dia yang memulainya Padahal disitu jelas-jelas Sam lah yang menarik baju Banryu terlebih dahulu Di sisi lain ada Ahru yang bingung dengan perasaannya Perasaan ketika dekat dengan Mo Myung sangatlah tenang dan jika jauh maka hatinya sangatlah kesepian Ahru masih yakin bahwa itu adalah arti dari keluarga Namun Susan disitu malah menepis anggapan tersebut Menurutnya kakak dan adik tidak last romantis itu Tak lama lalu Kim Kyu datang menyuruh Ahru agar menjadi dokter di sekolah huarang Ahru berangkat ke asrama dan melihat semua kesakitan lantaran adu jotos yang baru saja terjadi Ahru lalu mengobati salah satu huarang Saat mengobati pandangannya tidak fokus karena dia sedang mencari keberadaan Mo Myung Di tempat lain Soho memarahi Banryu karena sudah membuat Mo Myung marah Banryu punya alasan melakukan semua itu menurutnya dunia adalah tentang yang kuat dan berkuasa Sementara si Ahru mengobati pasukan huarang Mo Myung kini telah dikurung di penjara huarang akibat kesalahan yang ia perbuat barusan Di penjara Mo Myung terus memikirkan Ahru yang begitu perhatian terhadapnya Di sisi lain Ahru tampak sedang ditatangi Sam Sam marah karena Ahru selalu mencari kakaknya Sam lalu mengajak Ahru di suatu tempat Di situ Sam mengeluh capek dan mencoba bersandar pada tubuh Ahru Sam memohon kepada Ahru agar mau sebentar saja memberikan tubuhnya untuk dibuat bersandar Di sisi lain tampak Ratu Jisoo tengah mendatangi rumah huarang Soho yang melihat Ratu begitu terpesona dengan para secantik Ratu Ratu Jisoo lalu menemui Pak Tarmo guna menanyakan pengajaran huarang di asrama Setelah itu Pak Tarmo bilang ke Ratu apakah Ratu jauh-jauh datang ke asrama hanya untuk melihat huarangnya Tidak menjawab justru Ratu menanyakan siapa huarang yang telah dibawa Pak Tarmo Pak Tarmo pun memperkenalkan huarangnya yang bernama Jidwi sekaligus keponakan jauh Pak Tarmo Tentu saja sebagai sang ibu Sang Ratu tertawa mendengar pengakuan Pak Tarmo Pak Tarmo lalu bertanya kenapa Sang Ratu merekrut huarang yang berasal dari putra Ajigong Sang Ratu menegaskan bahwa dia adalah putra mantan kekasihnya Jadi secara tidak langsung dia adalah putraku kata Ratu Jisoo Pak Tarmo tersenyum tipis sambil memberitahu dimana huarang pilihan Sang Ratu berada Sang Ratu lalu mendatangi Momyung yang sedang di penjara Menurutnya Momyung sudah sangat memalukan sebagai huarang pilihan seorang Ratu Momyung lalu menanyakan kenapa Ratu memilih huarang seperti dirinya Sang Ratu memberi jawaban bahwa Momyung dimasukkan huarang karena kesalahan yang pernah ia buat dulu Jika Momyung tak meneruti perintah Ratu maka mungkin saja adik atau ayahnya akan terbunuh ancam Ratu Ratu keluar dan tak sengaja melihat Sam yang tengah dekat-dekatan dengan Aro Sam yang juga melihat Sang Ratu pun segera memberitahu Aro bahwa kakaknya sedang dikurung di gudang Aro pun langsung bergegas menemui kakaknya Momyung yang mengetahui suara Aro lalu mendobrak pintu penjara dan membawa Aro masuk Aro berkata mulai hari ini dia akan menjadi perawat huarang jadi dia tak perlu sembunyi-sembunyi Di situ Momyung bersikeras agar Aro pergi darinya Sebaliknya Aro bersikeras tidak mau pergi karena dia khawatir dengan keadaan Momyung Aro lalu menyuruh duduk Momyung dan mulai mengobati lukanya Di dalam gudang mereka saling lempar pujian satu sama lain Si Momyung khawatir akan keselamatan Aro Namun si Aro meyakinkan bahwa dia tidak akan mengalami bahaya sedikitpun jika di dekat kakaknya Saat pulang Kim Kyu bertanya kepada Aro apakah benar Momyung adalah kakakmu Sebab sepertinya Kim Kyu sebelumnya pernah bertemu Momyung sedang menanyakan sebuah kalung tersebut Namun waktu itu Momyung bilang kalung itu bukanlah miliknya melainkan milik temannya Kata Kim Kyu Aro yang mendengarnya pun kaget namun dirinya masih bisa berpikir positif Di penjara Momyung masih tersiksa memikirkan perasaannya terhadap Aro Dia mencintai Aro namun di sisi lain posisinya sekarang adalah kakaknya Aro Esokan harinya Pak Tarmo bilang ke Ratu bahwa dirinya akan berencana mengusir Momyung lantaran kesalahan yang ia buat Mendengarnya Ratu Jisoo justru mengancam akan mencabut ke pengurusan Pak Tarmo Jika Pak Tarmo berani mengusir Momyung Setelah itu Pak Tarmo lalu membebaskan Momyung Singkat cerita Pak Tarmo di aula memberikan pertanyaan kepada Huarang apa arti dari air Semua menjawab dengan sangat baik termasuk Sam yang berkata sangat bijak ketika memberi jawaban Sam bilang bahwa air sangatlah baik Air mengelilingi seluruh dunia dan membuat tanaman yang mati bisa hidup kembali Berbeda dengan Momyung Momyung berpendapat bahwa air akan habis Kenapa habis? Karena air terus-menerus memberikan kehidupan sampai pada akhirnya akan mengering dan tak menghasilkan apa-apa Setelah itu Pak Tarmo memberikan PR sekaligus ujian pertama kali kepada Huarang Soalnya adalah apa itu arti raja menurut buku filsafat Cina Dan jawaban ujian tersebut nantinya akan menentukan pasukan lulus atau tidaknya dalam tes pertama mereka Di tempat lain terlihat Ah Jigong sedang mengunjungi toko rempah-rempah Kemudian terlihat Pak Agus datang menghampiri Ah Jigong Pak Agus sangat menyayangkan Ah Jigong yang telah membuat Momyung sangat menderita Seraya memarai Ah Jigong Pak Agus bilang bahwa Ah Jigong hanya memanfaatkan Momyung demi untuk membalaskan kematian putranya Pak Agus menambahkan bahwa Momyung tak seharusnya terungkap di tempat sekitar istana Karena Ah Jigong lah kini takdir Momyung hancur kata Pak Agus Ah Jigong merasa penasaran dan bertanya sebenarnya siapa Momyung itu Tak mau menjawab Pak Agus lalu pergi begitu saja Nah disini timbul pertanyaan lagi ya sahabat Bahwa sebenarnya siapa sih Momyung itu Di sekolah Huarang Momyung berusaha keras belajar menulis dan memahami setiap perkataan Tingkahnya aneh hingga membuat teman-temannya merasa penasaran terhadap Momyung Hingga Momyung disitu memergoki Ah Rho yang sedang di sekolah Huarang Kata Momyung Ah Rho harus pergi menurutnya disini adalah tempat dimana para pria mesum berada Mendengarnya Ah Rho lalu berkata kepada Momyung mulai sekarang Momyung harus selalu melindunginya Saat malamnya Ah Rho mengajari Momyung di ruangan dokter milik Ah Rho Ah Rho mengajari caranya menulis yang baik dan benar Namun disitu Momyung malah menyuruh Ah Rho agar memegang tangannya guna menuntunnya menulis Ah Rho sedikit canggung tapi walaupun begitu dia harus tetap bersikap seperti layaknya kakak adik Kejadian seperti itu dilakukan oleh Momyung saat teman-temannya tertidur Suatu malam ketika dirasa teman-temannya sudah tertidur dia pun bergegas mendatangi Ah Rho Padahal disitu Sam belum tidur Sam penasaran mau kemana Momyung malam-malam begini keluar Sam lalu mengikuti Momyung dan menyaksikan kebersamaan Ah Rho dan Momyung Saat paginya Momyung flashback dengan ucapan ibunya semalam Bahwa semalam ibunya menyuruh Sam agar tetap bungkam pada status rajanya Disitu sang ibu terlihat sangat benci kepada Sam hingga sang ibu tega Menyuruh Sam terus bersembunyi tanpa satupun orang tahu bahwa dia adalah raja Sam lalu lanjut mendatangi Ah Rho dan menaki hutang kepadanya Sam akan melunasi hutang Ah Rho jika Ah Rho mau menerimanya sebagai murid Seperti apa yang dilakukan Ah Rho kepada Momyung Alhasil Momyung dan Sam kini belajar bersama Disitu Sam dan Momyung saling senggol untuk mendapatkan perhatian dari Ah Rho Singkat cerita saat malamnya Ah Rho berniat mengusili Momyung Tapi justru ia salah sasaran Sam dan Ah Rho pun lanjut belajar Ah Rho terlihat sedang menggambar seekor indukan burung yang sedang meninggalkan anaknya Sam penasaran kepada Ah Rho apa arti lukisan yang sudah ia gambar Ah Rho lalu memberikan makna dari gambarnya tepat sesuai dengan kehidupan yang Sam kini alami Tentu saja hal itu membuat hati Sam tergoncang Kemudian Sam bertanya seraya memojokkan Ah Rho Sebenarnya kok ini siapa bisa menggoyakan hatiku seperti ini Tak bisa menjawab Sam pun lantas mencium Ah Rho saat itu juga Saat Sam dan Ah Rho tengah berciuman terlihat Momyung yang hendak akan masuk ruangan tersebut Dan episode ke-6 pun berakhir dengan tanda tanya besar Apakah yang terjadi jika Momyung melihat Sam dan Ah Rho berciuman? Ikuti terus alurnya ya guys Saya Max pamit undur diri dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!